Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahabipun Berikut akan saya tampilkan Aksi nyata dari modul 2.1 Tentang pembelajaran berdiferensiasi Ada pun yang menjadi latar belakang Dari tindakan aksi nyata ini Yang pertama adalah Saya selaku guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi nantinya Kemudian guru berkolaborasi untuk menyamakan persepsi dalam pembelajaran Lalu di masa pandemi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi guru Untuk menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi Kemudian tujuan atau goals dari aksi nyata ini adalah Yang pertama, murid mampu memahami materi yang disampaikan guru Dengan berbagai bentuk diferensiasi Lalu yang kedua, guru dapat memetakan kebutuhan belajar murid Yang ketiga, murid dapat menunjukkan hasil pemahamannya terhadap materi Dengan berbagai pilihan tagihan Sedangkan yang menjadi tolok ukur aksi nyata ini adalah Yang pertama, murid mampu memahami materi pembelajaran berdasar kebutuhannya Lalu yang kedua, guru memperoleh hasil pementaan kebutuhan belajar Untuk kebutuhan evaluasi Lalu yang ketiga, murid mampu menunjukkan hasil pemahamannya Terhadap materi sesuai kebutuhan belajar murid Lini masa atau timeline Tindakan yang akan dilakukan adalah Melakukan pementaan kebutuhan belajar murid Berdasarkan kesiapan belajar Minat dan profil belajar murid itu sendiri Ini merupakan langkah awal Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi Kemudian, menyusun RPP berdiferensiasi Berdasarkan pementaan kebutuhan belajar murid yang sudah dibuat Jadi, RPP ini disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid yang sudah dipetakan sebelumnya Ya, langkah selanjutnya adalah Melakukan kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi yang efektif dengan rekan sejawat Dukungan dari rekan guru menjadi penyemangat dalam melakukan aksi nyata Dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Tentunya, ini menjadi model yang penting Seorang guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi Ya, beberapa tahap dalam pembelajaran berdiferensiasi Seperti yang pertama, guru membuat video pembelajaran Dan membagikan tautannya kepada murid melalui WhatsApp group Salah satu tautan video pembelajaran yang dibagikan Adalah video yang ada di kanal YouTube guru Kemudian, murid berinteraksi dengan guru melalui Google Meet Murid dengan kecenderungan audio dan visual Tentu sangat menyukai dan antusias melakukan kegiatan meeting ini Lalu, kalau murid yang kecenderungan kestetik Akan lebih suka jika diinstruksikan menuliskan jawaban di kolom komentar YouTube Atau menuliskannya di WhatsApp group Selain itu, guru juga memberikan banyak pilihan tagihan kepada murid Jadi, ada murid yang melakukan unjuk kerja Mempresentasikan hasil kegiatan yang telah dilakukannya Menunjukkan hasil dari rancangan tugasnya Atau mendemonstrasikan hasil kerjanya Serta bagian-bagian yang lain Terakhir yang ingin saya sampaikan dalam aksi nyata ini adalah Pembelajaran berdiferensiasi itu menyenangkan dan memerdekakan murid Pernyataan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara Bahwa pendidik memiliki peran dalam menuntun laku dan pertumbuhan kontrat anak Demikian yang ingin saya sampaikan Terima kasih telah menyaksikan Semoga menginspirasi Wassalamualaikum